Selain punya tangkapan yang luar biasa, penjaga gawang top juga bisa menahan bola dengan kakinya. Hebatnya, kemampuan kaki mereka bisa sama bagusnya dengan tangannya. Nggak heran kalau gawang mereka begitu sulit untuk dibobol. Cetak gol coba merangkum keeper-keeper yang jago menepis kakek kaki sebagai berikut. David De Gea Untuk mengawali ulasan ini, ada penjaga gawang Manchester United yakni David De Gea. Sejak didatangkan dari Atletico Madrid pada tahun 2011 yang lalu, De Gea langsung tampil reguler. Salah satu penampilan terbaik dari David De Gea terjadi pada pertandingan melawan Chelsea yang lalu. Di hadapan publik Stamford Bridge, Squad The Blues mampu tampil dominan. Hal ini terlihat di mana Chelsea mencatatkan 65 persen penguasaan bola. Nggak cuma itu, mereka juga melepaskan 24 tembakan dan 6 di antaranya mengarah ke gawang. Beruntung, David De Gea tampil mengesankan dan mampu melakukan 5 penyelamatan serta 3 sapuan. Penyelamatan terbaik De Gea terjadi saat berhadapan dengan Kalum Hudson-Odoi. Saat itu, De Gea merentangkan kaki dan berhasil menghadang tembakan mendatar dari Hudson-Odoi. Pada akhirnya, laga berakhir imbang dengan skor satu sama. Manchester United sendiri mencatat satu gol lewat Jadon Sancho, sementara Chelsea mencatat satu golnya lewat penalti dari Jorginho. Berikutnya, ada penjaga gawang utama Bayer Munchen, yakni Manuel Neweer. Neweer juga langsung jadi andalan sekuat di Rotten sejak didatangkan dari Salke pada tahun 2011 yang lalu. Kehebatan Neweer dalam mengawal gawang juga menjadikannya sebagai keeper nomor satu di tim Nas Jerman. Sementara itu, Neweer yang sudah berumur 35 tahun terus membuktikan kehebatannya. Salah satu penampilan terbaik dari Manuel Neweer terjadi pada laga final Piala Super Jerman pada bulan Agustus yang lalu. Saat itu, Bayer Munchen berhadapan dengan rival sengitnya, yakni Borussia Dortmund. Bayer Munchen juga berjuang lebih keras mengingat laga tersebut digelar di markas Dortmund, yakni Sinyal Idunopark. Walaupun begitu, Neweer tetap menunjukkan kelasnya. Salah satu penyelamatan terbaiknya terjadi pada menit ke-20 pertandingan saat Borussia Dortmund mendapatkan peluang emas lewat sepakan Marco Reus. Beruntung, Manuel Neweer sukses menepis tembakan tersebut dengan kakinya. Pada akhirnya, laga ini dimenangkan oleh Bayer Munchen dengan skor 3-1. Mark Andre Terstegen Selanjutnya ada penjaga gawang Barcelona, yakni Mark Andre Terstegen. Terstegen mulai membela Blaugrana sejak didatangkan dari Borussia Munchen Gladbach pada tahun 2014 yang lalu. Walaupun belum bisa menggusur posisi Neweer di tim Nas Jerman, Terstegen tetap dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Hal ini terlihat di mana Terstegen terpilih sebagai kipar dengan nilai pasar tertinggi ke-5 di dunia. Dia cuma kalah dari Jean Oblak, Jean Luigi Donnarumma, Thibaut Courtois, dan Elison Becker. Salah satu penampilan terbaik dari Terstegen terjadi pada pertandingan Champions League terakhir melawan Benfica. Saat itu, Benfica mendapatkan peluang emas di menit ke-33 lewat sepak pojoknya. Bola yang melambung bebas berhasil disundul oleh bomber Benfica yakni Roman Yarencuk. Beruntung, Terstegen berhasil menepis sundulan tersebut dengan kakinya. Walaupun mencetatkan banyak peluang emas, Barcelona harus mengakhiri laga tersebut dengan skor kacamata. Itulah sejumlah penjaga gawang dengan refleks kaki yang luar biasa. Bagaimana pendapatmu punya nama lain yang bisa tergabung dalam daftar ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.